Konfai Irengan adalah seorang sakti yang ingin menabrak Gunung Agung dan menaklukkan Pulau Bali dengan perahu. Ia lahir pada tahun Saka 150 dan menikah dengan Nimerahin yang lahir pada tahun Saka 160. Ia merupakan putra dari perkawinan Imerje dan Nilunang. Keinginan Irengan akhirnya tidak tercapai karena dihalangi oleh Batara Toh Langkir. Perahu Irengan pun akhirnya kandas. Kemudian layarnya membelah Pulau Nusecenik menjadi dua bagian yaitu Pulau Lembongan dan Ceningan. Nah kali ini Info Dewata akan mengulas kisah Irengan dan legenda asal-usul terjadinya Nuselembongan dan Ceningan. Namun sebelum lanjut yuk subscribe dulu semua tuan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Kisah Irengan dan legenda asal-usul terjadinya Nuselembongan dan Ceningan. Dalam babat Nuse Penido disebutkan seorang yang sangat sakti yang tinggal di kawasan puncak Gunung Mundi. Nuse Penido bernama Irengan. Ia adalah ayah dari Ratu Gede Mecaling dan cucu dari Dukuh Jumpungan. Diceritakan Irengan ini pun sangat senang melakukan tapa berata yoga semadi yang bertapa di pasraman puncak Gunung Mundi. Karena ketekunannya melakukan tapa berata dengan kesungguhan hati yang mendalam. Maka ide Dukuh Jumpungan yang sudah moksa dan berada di Siwaloka berkenan turun ke bumi untuk memberikan anugerah kepada cucunya berupa kesaktian. Semua kesaktian ide Dukuh Jumpungan diwariskan kepada cucunya yaitu Irengan. Selain Irengan suka bertapa, ia juga suka berlayar mengarungi lautan yang luas. Pada tahun Saka 175, Irengan membuat senjata berupa keris, tombak, dan senjata lainnya. Senjata-senjata itu pun diciptakan dengan kekuatan adnyana beliau sehingga muncullah senjata-senjata tersebut. Diceritakan yang menjadi nakoda perahu ide Dukuh Jumpungan adalah Irengan. Karena mendapat anugerah dari ide Dukuh Jumpungan berupa kesaktian sehingga Irengan menjadi sakti tidak tertandingi. Karena merasa dirinya sakti, maka Irengan ingin memamerkan kesaktian dirinya dan kesaktian perahu kakeknya. Semua yang ditabrak oleh perahu ide Dukuh Jumpungan akan menjadi sirna lenyap tanpa bekas. Maka kesaktian keduanya yaitu kesaktian Irengan dan perahu akan dibuktikan dengan cara menabrak pulau Nusa Penido. Namun sebelum Irengan menabrak pulau Nusa Penido, beliau melakukan yoga semadi memohon restu pada kakeknya Dukuh Jumpungan dan beliau pun turun ke bumi memberikan restu pada Irengan. Tempat turunnya Dukuh Jumpungan sekarang berdiri sebuah pura yang bernama pura penido. Dan setelah mendapat restu, maka mulailah Irengan dan anak buahnya melakukan aksinya menabrak pulau Nusa Penido. Pada tahun Saka 200, Irengan berhasil menabrak pulau Nusa Penido sehingga terbelah menjadi dua bagian dan membentuk sebuah laluan yang disebut laluan penido. Pulau Nusa Penido yang terbelah menjadi dua bagian ini yang sebelah selatan lebih besar disebut Nusa Gede, yang lebih kecil disebut Nusa Cenik. Dengan keberhasilan tersebut, maka Irengan dan anak buahnya yang berjumlah 1.500 itu menjadi sangat bangga sekali. Irengan beserta anak buahnya merayakan keberhasilan itu dengan cara berpesta pora di dalam perahu di waktu mengarungi lautan yang luas. Irengan ini pun terus berkeliling berlayar menuju ke selatan sampai ke lautan India, berlayar menuju ke barat sampai ke Nusa Dua dan sempat singgah di sana, dan lagi berlayar ke timur sampai ingin menabrak pulau Lombok tepat di baku-baku tetapi tidak jadi. Selanjutnya, Irengan dan anak buahnya melanjutkan pelayarannya menuju ke utara sampai di Padang Bai. Dan disinilah, Irengan mempunyai rencana bersama anak buahnya ingin menabrak pulau Bali. Mulai dari Padang Bai menuju ke utara membelah Gunung Agung. Selain menabrak pulau, ia juga mempunyai rencana membuat geger rakyat Bali mulai dari Padang Bai dengan membuat gerubung dan ketakutan di sana-sini. Maka, Irengan mulai bersemedi dan mengeluarkan kesaktiannya untuk mengerahkan serangga dan kutu terbang, menyerang seluruh tanaman yang ada di Bali. Rakyat yang ada di Bali menjadi panik dan ketakutan. Melihat hal demikian, ide yang toh langkir yang berada di Gunung Agung turun ke bumi pada tahun Saka 40 dan membalas serangga tersebut dengan kesaktian adnyana beliau. Ide toh langkir menciptakan api yang berhasil membakar serangga dan kutu terbang yang dikerahkan oleh Irengan. Dengan terbakarnya semua serangga itu, Irengan tidak mau menyerah dan mulai bersemedi lagi membuat rencana yang lebih besar dengan membuat gempa bumi. Dan dengan kesaktian perahunya, berencana menabrak Gunung Agung dimulai dari Padang Bai. Melihat rencana yang demikian, ide yang toh langkir menjadi marah sekali dan mengutuk Irengan bersama perahunya itu agar hajut dan tenggelam. Maka mulailah ide yang toh langkir bersemedi dengan kekuatan adnyana beliau menciptakan angin ribut sehingga perahu Irengan tidak terkendali terombang ambing di tengah lautan dan akhirnya anjut dibias nusul cenik. Ujung dari perahu tersebut membentuk anjungan nusul cenik. Sementara bagian belakangnya menghadap ke bawah, sedangkan layar dari perahu tersebut terseret terbawa angin ke arah barat dan rebah di tengah-tengah pulau nusul cenik. Dari rebahan layar tersebut membentuk laut yang memisahkan atau membelah pulau nusul cenik menjadi dua bagian. Di sebelah selatan nusul cenik dan di sebelah utara nusul lembongan. Diceritakan pula sekoci dari perahu Irengan dihempaskan gelombang dan terdampak di teluk gundong dan sekarang menjadi batu koleg. Maka setelah perahu kampeh di nusul cenik, maka Irengan menetap dan bertapa di pulau nusul cenik yaitu di Bakung. Setelah Irengan berumur 150, beliau melakukan tapa berata yoga semadi dan moksa pada tahun Saka 300. Dan sekarang berdiri sebuah pura yang diberi nama Pura Bakung sebagai setanah ide Irengan yang bergelar Gede Pangrurah. Sedangkan istri dari Irengan yaitu Nimerahim melakukan tapa berata yoga semadi di daerah Bodong Nusul Gede. Sejak umur 90 dan moksa pada tahun Saka 250. Dan sekarang di sana berdiri sebuah pura yang diberi nama Pura Dalam Bungkut sebagai setanah ide Nimerahim. Sementara semua barang-barang pusaka yang ada di perahu itu disimpan di gua betel Pulau Nusul Cenik. Dan untuk menjaga kesucian dan kekeramatan Pulau Nusul Cenik atau Nusul Ceningan sesuai bisa mendukuh Jumpungan, maka Pulau Nusul Cenik dijaga oleh Prati Sentano ide Dukuh Jumpungan. Di sebelah barat Nipuri, di sebelah timur Niluna, di sebelah utara Irengan, di sebelah selatan Iundur sekaligus sebagai penjaga Tirte Asteganggu yang ada di bongkol posion Bebubu yang mempunyai wasiat Trisakti. Sedangkan di seberang lautan sebelah selatan dijaga oleh Niluh Nanda dan di seberang lautan di sebelah utara dijaga oleh Nidarmain Nidiyah Rangaini agar tidak tercemar kesucian dan kekeramatan Pulau Nusul Cenik. Pusaka Irengan selain disimpan di Pulau Nusul Cenik juga disimpan di Gili Gede, Gili Maya Nusul Lemongan dijaga oleh Ratu Gede Mecaling dan Sang Ayu Mas Rajak Bumi. Setelah kampeh perahu di Nusul Cenik, maka anak buahnya Irengan yang berjumlah 1.500 semua berenang menggunakan serpian perahu yang kampeh tersebut. Kemudian kembali menuju ke Pulau Nusul Cenik tidak menetap di Pulau Nusul Cenik bersama Irengan. Setelah beberapa lama berenang dan akhirnya kampeh dibias muntik sambil membawa serpian perahu. Melihat hal demikian, ide dalam sawang putra dari Dewi Rohini yang lahir pada tahun Saka 160 sebagai Raja di Nusul Cenik, menjadi sangat marah sekali. Kemudian mengutuk atau memastu semua anak buah Irengan yang berjumlah 1.500 itu karena tidak mengikuti Irengan menetap di Pulau Nusul Cenik. Maka seketika itu, seluruh anak buah Irengan menjadi wang samar dan berwujud menyeramkan. Sedangkan serpian kayu dari perahu tersebut ikut dipastu menjadi kayu yang keramat. Nah semeton Dewata, demikianlah ulasan mengenai kisah Irengan. Dan jangan lupa semeton subscribe channel ini dan tunggu kisah-kisah menarik lainnya.